Pemirsa kepolisian negara bagian Michoacan, Meksiko menemukan 6 jasad yang dikuburkan dalam satu liang. 6 jasad tersebut terdiri dari 3 pria dan 3 wanita. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi kaki terikat dan mata ditutup dengan lakban. Dari otopsi di lapangan, petugas mendapati tanda-tanda penyiksaan di sekujur tubuh korban. Bahkan tangan 3 korban pria dan 1 korban wanita dimutilasi. Polisi memperkirakan para korban dibunuh 1 bulan yang lalu. Ada indikasi korban adalah korban perang kartel narkoba. Penemuan lokasi penguburan korban tersebut didapatkan dari seorang warga yang melihat gerombolan anjing liar menggali lokasi.